Halo guys, this is here, welcome to my youtube channel Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah berkeliling di kawasan Garden by the Bay Kali ini aku mau ngajakin teman-teman berkeliling di kawasan Merlion Park, Singapur Oke, ini kita jalan dari MRT Explanate ya Dan sudah berada di luar area dari MRT-nya menuju ke Merlion Park, Singapur Nah, ini adalah gedung Explanate atau biasa juga disebut dengan gedung durian Karena bentuknya yang seperti durian ya Gedung ini merupakan gedung teater gitu, Explanate Theater Yang merupakan pusat seni pertunjukan dan juga pameran berkelas dunia Oh iya, teman-teman bisa lihat ya Di sepanjang perjalanan yang kita lewati tuh pemandangannya bagus-bagus banget Dan yang hobinya foto-foto pasti bakal suka dan cinta banget sama tempat ini Dan kawasan disini cocok banget buat jogging-jogging atau sepedaan gitu ya Sambil menikmati suasana perkotaan di Singapur Nah, ini kita sudah hampir tiba di kawasan Merlion Park Dengan menyusuri jembatan sungai ini, kita akan tiba pas di depan patung Merlion Jika teman-teman suka dengan suasana perkotaan, kawasan ini adalah yang paling tepat untuk dikunjungi Karena kita bisa menikmati pemandangan gedung-gedung pencakar langit di pusat kota Singapur ini Nah, Merlion Park merupakan salah satu tempat wisata ikonik di Singapur Berupa patung bertubuh ikan dan memiliki kepala singa Jika teman-teman berkunjung ke sini, selain bisa menikmati landmark Singapur yaitu Merlion Kita juga bisa menikmati pemandangan dari Marina Basins yang fantastis Ada juga Singapore Flyer dan juga gedung Esplanade Oh iya, Merlion Park ini adalah tempat wisata yang wajib banget dikunjungi jika berkunjung ke Singapur Karena Merlion adalah lambang atau landmark dari negara Singapur Dan gaafdol rasanya jika berkunjung ke Singapur tanpa mengunjungi Merlion Park ini Dan jika berkunjung ke Merlion, pasti selalu rame pengunjung seperti sekarang ini Karena pemandangan di sini tuh memang sangat bagus banget Dan tentu saja sangat instagramable untuk berfoto-foto Nah, di sekitar Merlion Park ini juga terdapat kafe-kafe Salah satunya adalah Starbucks Sehingga pengunjung dapat bersantai sambil minum kopi atau makan roti Sambil menikmati keindahan di kawasan Merlion Park ini Oh iya, jika berkunjung ke Merlion Park ini Pengunjung juga bisa berwisata dengan naik bambot atau perahu-perahu kecil gitu Seperti yang teman-teman bisa lihat ya perahu-perahu di tengah sungai itu Nah, menaiki bambot ini adalah cara yang tepat untuk menikmati pemandangan sekitar Merlion Park Pengunjung bisa memulai perjalanan dengan bambot ini dari Merlion Park Dan menjalajahi tempat-tempat populer yaitu seperti Botki dan Klaki di sepanjang Singapore River ini Di sepanjang sudut kawasan Merlion Park ini Kita juga bisa menikmati bunga-bunga yang bermekaran di tepi Singapore River ini Dengan adanya bunga-bunga tersebut menambah keindahan kawasan Merlion Park ini Selain itu, kawasan di sini sangat bersih banget dan kotanya tertata dengan rapi Nah, teman-teman bisa lihat ya suasana di sini tuh sangat-sangat rame banget Apalagi menjelang senja seperti sekarang ini Karena banyak wisatawan yang memilih tempat ini untuk menghabiskan waktu mereka di sini Dan sekarang sudah pukul 4.40 waktu Singapura Oh iya, jika teman-teman lebih suka view dengan lampu-lampu yang gemerlap Disarankan untuk berkunjung ke kawasan ini di waktu-waktu senja atau malam hari Karena di area ini akan sangat gemerlap dengan lampu-lampu cantik berwarna-warni Nah, oke deh guys sampai di sini dulu video kita kali ini di kawasan Merlion Park Next, kita mau ke kawasan Arab Street area Masjid Sultan dan menghabiskan malam di sana Dan kita mau naik bus menuju ke Arab Street Nah, kalau teman-teman mau tahu caranya naik bus dari Merlion Park ke kawasan Arab Street Ditunggu video selanjutnya ya Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Thanks for watching, bye-bye